PBB itu memang sudah tidak netra lagi malah menjadi sumber masalah dan itu sudah ditunjukkan oleh Presiden kita Pak Jokowi itu baru pertama kalinya menjadi Presiden itu berpidato di PBB itu tahun 2020 sebelumnya nggak pernah mau hadir dia karena kita secara pesan gestur yang menyatakan bahwa selama PBB belum menjadi solusi permasalahan dunia tapi kita tetap ikut di dalam pergaulan tersebut karena kan bagaimanapun juga ini adalah organisasi kolektif persatuan negara yang terbesar dengan 193 kenapa kita nggak perlu ribut soal kita pengakuan teritori kenapa PBB harus adil kenapa tidak adil ya namanya kita dengan satu negara aja kita menghormati apalagi ini kolektif kita lihat negara-negara yang non-alignment lain kita kan kalau bisa mengklaim dari konferensi Asia Afrika 25 negara jadi 100 non-alignment movement dari total anggota PBB 193 atau mereka juga kanan-kiri juga dalam setiap konteks yang berbeda jadi kita nggak usah pusing ya kita ikutin aja kalau misalkan PBB ini misalkan apa namanya negara yang masuk di dalam non-block ini dia juga ada ikut juga dia ada yang masuk ke Rusia ada yang masuk ke Ukraina jadi dalam sekarang kita masih saya merasa pemerintah masih dalam konteks yang benar tetapi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Kodi dan Pak Pri ini bahwa PBB memang sudah tidak netral tetapi kan PBB itu kan spektrumnya banyak itu tadi ada ada hukum internasional ada pengamanan ada sosial ada penanganan COVID ya jangan satu konteks ini membuat kita antipadi terhadap PBB